PEMBICARA 1 Peperangan merupakan suatu kejadian yang tentunya tidak diharapkan oleh siapapun. Apalagi, perang tentunya identik dengan berjatuhannya korban jiwa. Tak sedikit konflik bersenjata di dunia yang telah dicatat dalam sejarah. Perang biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi, ada beberapa perang yang berlangsung secara singkat. Salah satunya adalah perang Inggris dan Zanzibar yang menjadi perang tersingkat di dunia dengan hanya berlangsung kurang dari 40 menit. Dan berikut ini adalah 5 fakta dibalik perang singkat Zanzibar. Kepulauan Zanzibar yang menjadi lokasi peperangan singkat antara Inggris dan Kesultanan Zanzibar merupakan sebuah daerah administratif semi-otonom dari Republik Tanzania di Afrika bagian timur. Memiliki sisi sejarah yang cukup kelam, faktanya Zanzibar justru menyimpan sejuta pesona keindahan alamnya terutama pantainya. Tak hanya itu, Zanzibar juga dikenal sebagai kepulauan yang kaya akan rempah-rempahnya. Penanda tanganan perjanjian Heligoland dan Zanzibar antara Inggris dan Jerman pada 1890, membagi pengaruh kedua negara besar itu di Afrika Timur. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Zanzibar akan diserahkan kepada Inggris, sementara Jerman diberi kendali atas daratan Tanzania. Dengan perjanjian tersebut, maka Inggris mendeklarasikan Zanzibar menjadi wilayah protektoratnya dan berencana untuk menempatkan Sultan Boneka di kawasan tersebut. Pada 1893, Hamad bin Tua ini yang menjadi pendukung setia Inggris mendapatkan tahta sebagai Sultan Zanzibar. Selama tiga tahun berkuasa, pemerintah Hamad berlangsung relatif damai, hingga pada 25 Agustus 1896, dia tiba-tiba meninggal dunia. Meski penyebab kematian Hamad belum terungkap sepenuhnya, akan tetapi banyak yang meyakini jika Hamad dewas di tangan sepupunya sendiri, yakni Halid bin Bargas, dengan cara diracun. Selepas kematian Hamad bin Tua ini, Halid bin Bargas yang merupakan sepupunya memasuki istana dan mengambil posisi Sultan, tanpa persetujuan dari kerajaan Inggris. Bukan tanpa alasan, Inggris tak mengizinkan tahta Zanzibar diduduki Halid sebab ia tak seperti Hamad yang pro terhadap Inggris. Inggris pun menjadi berang dan Basil Kev yang merupakan diplomat senior Inggris di wilayah itu, langsung mendesak Halid supaya membatalkan niatnya menduduki tahta Zanzibar. Akan tetapi, Halid mengabaikan perintah tersebut dan justru mengumpulkan para prajurit terlatih di sekitar istananya. Akibatnya, perang pun menjadi tak terhindarkan. Namun, perang tersebut juga berlangsung amat singkat, yaitu hanya sekitar 38 menit saja. Meski perang ini berlangsung sangat singkat, tetapi korban yang berjatuhan cukup banyak, yakni sekitar 500 prajurit Halid tewas dan terluka. Sedangkan satu prajurit Inggris terluka akibat peperangan ini. Akan tetapi, Inggris berhasil memenangkan perang singkat ini. Itulah beberapa fakta dibalik terjadinya perang singkat Anglo Zanzibar yang hanya memakan waktu 38 menit saja. Jauh lebih lama waktu yang dibutuhkan untuk menggait hati calon mertua nih guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!